Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Dengan lima bulan tersisa, bagaimana persiapan harus dilakukan? Kita berbincang bersama dengan pengamat sepak bola, Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Rival. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dengan lima bulan waktu persiapan, yakin ini siap kita menghadapi Piala Dunia U17, Mas? Ya, kalau untuk infrastruktur, saya pikir kita siap ya. Karena kita punya enam infrastruktur yang sudah siap. Sejatinya, karena kita awalnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tapi batal. Kemudian digantikan dengan Argentina. Kalau kita lihat fasilitas Argentina kemarin di Piala Dunia U20, kita bahkan di atas mereka. Jadi kalau infrastruktur, kita jelas siap. Yang jadi masalah adalah apakah timnya siap? Nah, ini yang jadi problem karena kita belum pernah menyiapkan tim nasional U17 untuk tampil di Piala Dunia. Yang kita siapkan dalam tiga tahun terakhir adalah tim nasional U20 untuk Piala Dunia U20. Nah, ini mungkin akan menjadi sedikit handicap buat kita dalam menata Piala Dunia U17 nanti. Di mana lawan-lawan kita pastinya sudah siap karena mereka lewat beberapa kualifikasi. Sementara kita masuk Piala Dunia lewat tiket sebagai tuan rumah. Nah, ini yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan sendiri. Jadi mungkin harus aset-aset kalau bahasanya Ketua Umum PSSI agar kita jangan cuma sekedar jadi tuan rumah, tapi juga tim nasional kita bisa berprestasi. Dan kalau menjadi catatan ini sejarah sebenarnya. Kenapa sejarah? Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang pernah tampil di semua kategori Piala Dunia. Kita pernah tampil di Piala Dunia Senior 1938 dengan nama India Belanda. Kita pernah tampil di Piala Dunia U20 pada 1979 di Tokyo. Dan sekarang kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, yang menjadi saya was-was sebenarnya bukan masalah persiapan infrastruktur, bukan masalah juga persiapan tim nasionalnya. Tapi yang bikin was-was adalah bahwa pelaksanaan Piala Dunia nanti, yakni pada tanggal 10 November sampai 2 Desember, itu bergesekan atau berbarengan dengan agenda politik besar bangsa kita. Di mana pada tanggal tersebut antara 19 Oktober sampai 25 November, ada pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ditambah sudah mulai pastinya mesin politik dipanaskan, menjelang Pilpres, Pilek, kemudian Pilkada. Sehingga kemudian atmosfer ini yang mengkhawatirkan buat saya. Jangan sampai kemudian Piala Dunia ini seperti kasih kita kemarin, ada intervensi politik yang membuat kita lagi-lagi dalam tanda kutip ya. Jangan sampai kita harus belajar dari kemarin. Jangan terulang U20 waktu itu ya gara-gara tim nasi Israel itu yang terbawa nuansa politik menurut Anda waktu itu? Betul, betul. Dan untungnya sekarang tidak ada Israel. Tapi kan ini suasana politik ini yang tawan gitu kan. Dan kita berharap semoga para politisi kita bisa menjaga diri, bisa mewas diri untuk belajar dari kasus U20 untuk tidak menggunakan sepak bola atau Piala Dunia ini sebagai panggung politik. Jadi biarkan sepak bola berjalan di ekosistem dan habitatnya. Jadi tegas posisinya politik-politik, olahraga ya olahraga. Nah kalau Anda tadi bilang seleksinya Anda tidak terlalu khawatir. Jadi dengan waktu yang singkat ini seleksinya harus bagaimana kemudian untuk tim U17 kita? Ya kita kan punya EPA, Elite Pro Academy yang sudah bertanding musim lalu. Itu bisa diampil para pemain terbaiknya. Seberikir ada bank data di PSSI yang bisa kemudian memilah para pemain potensial untuk kemudian diseleksi kembali oleh Dima Sakti tadi yang sudah ditunjuk dan juga timnya untuk kemudian mendapatkan setidaknya pemain-pemain terbaik 23 pemain yang akan tampil di Piala Dunia nanti. Kalau untuk kategori U17 sejatinya kemampuan para pemain kita itu tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain lainnya baik itu Eropa, Merilika Latin dan juga Asia. Sehingga potensi persaingannya akan sangat kompetitif dibanding senior yang sudah profesional sama sekali. Nah ini yang kemudian membuat kita punyakan sebenarnya untuk tampil paripurna walaupun hanya punya waktu 4 bulan maksimal untuk pelaksanaan persiapan tampil di Piala Dunia. Oke, ditambah dengan pelatih yang ditunjuk adalah Dima Sakti Anda merasa bahwa tim kita optimis bisa memenang dalam Piala Dunia U17 ini? Ya, sebelumnya saya mendengarkan kabar bahkan katanya Dennis Wise yang mau jadi pelatih tim nasional U17 dengan mengambil para pemain dari Garuda Select. Tapi kemudian tadi ada perubahan dari Ketua Umum PSSI, Dima Sakti saya pikir siapapun pelatihnya kita harus bahu-membahu untuk keabisa yang pertama menjadi tuan rumah yang baik, tri-sukses ya, menjadi tuan rumah yang sukses kemudian punya tim nasional yang sukses yang ketiga pemberdayaan ekonomi yang sukses dalam pelaksanaan Piala Dunia. Tri-sukses ini harus ditopang oleh seluruh aspek pemerintah juga, PSSI juga dan kita sebagai masyarakat tentunya. Dan yang paling penting itu jangan kemudian dimasukkan kepentingan-kepentingan politik di dalam pelaksanaan Piala Dunia sehingga kemudian fokus kita menjadi tersebar bukan untuk Piala Dunia tapi untuk hal-hal yang sifatnya politik. Nah ini yang membuat saya sekali lagi saya khawatir. Kenapa? Karena tanda-tanda aroma politik itu sudah tersium dalam uji coba kemarin. Tapi kan harapan kita jangan sampai itu terulang lagi lah ya begitu ya. Iya, karena kemarin saat Indonesia melawan Argentina itu sudah banyak sekali politisi yang tiba-tiba datang kemudian pakai seragam partainya kemudian menyanyikan jargon-jargonnya untuk menonton pertandingan Argentina melawan Indonesia dan ini saya pikir ke depan di Piala Dunia jangan sampai terjadi. Nah soalan lainnya nih, mohon maaf saya potong nih Mas Akbal. Soal stadion, tadi Anda katakan tidak terlalu ragu lah karena infrastruktur kita sudah siap untuk U20 waktu itu. Tapi kalau kita merujuk lagi penggunaan Gelora Bung Karno itu bertepatan tanggalnya dengan pelaksanaan konser Codeplay. Nah dengan kondisi seperti itu menurut Anda dari 6 opsi yang sudah muncul saat ini 6 opsi stadion yang diproyeksikan, mana yang memungkinkan untuk digunakan? Iya, kita punya 6 stadion ya. Artinya kalau bisa kemudian dinegosiasikan konser Codeplay ini akan sangat bagus sekali. Tapi saya pikir agak sulit karena mereka sudah mempersiapkan begitu lama pelaksanaan konser tersebut di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Tapi kita masih punya 5 stadion yang siap pakai gitu. Kalau kita merujuk misalnya Piala Dunia U20 di Argentina hanya menggunakan 4 stadion. Atau Peru waktu mempersiapkan diri hanya menggunakan 4 stadion. Jadi sejatinya 4 stadion saja sudah cukup untuk digunakan pelaksanaan Piala Dunia U17. Nah tinggal bagaimana kalau kita kan masalahnya adalah stadion utama Gelora Bung Karno Senayan ini ikon Indonesia gitu kan. Sayang sekali kalau sampai tidak digunakan untuk hajatan akbar Piala Dunia. Dan saya pikir kemungkinan ya, kemungkinan akan digunakan untuk partai final. Mungkin itu negosiasinya. Jadi konser tetap jalan. Sementara penyisian grup itu akan dilakukan di 5 kota lainnya yang menjadi tuan rumah. Baru kemudian Bapak Kenoko semifinal dan final mungkin akan pindah ke stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Oke terakhir, singkat saja mas. Dengan 20 pesertai yang sudah keluar namanya sejauh ini, peluang Indonesia untuk menang gimana kemudian? Ya, peluangnya amat sangat tergantung bagaimana nanti undian dilakukan ya. Kalau Indonesia misalnya tergabung dengan Macedonia Baru, kemudian ada Panama, kemudian di Afrika ada apa namanya. Burkina Paso juga ada di situ. Burkina Paso di situ, kita ada potensi untuk bisa bersaing gitu. Tapi kalau kemudian kita satu grup dengan tim seperti Brazil, Argentina, Italia, Jerman, Spanyol ya agak berat juga gitu. Kita berharap bahwa apapun hasilnya, dengan karena ini kan basic and disuse ya. Kita tidak pernah mengira akan menjadi tuan rumah piala dunia U17. Jadi kita berikan yang terbaik dan para pemain saya pikir akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Harus sat-sat-sat dari sekarang. Mas Akmal Marhali, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu mas. Terima kasih.